Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap Bapak Ibu Kaprodi Pasca Sarjana YN Kediri Dan pemateri kita pada kegiatan pelatihan pada pagi hari ini Bapak Muhammad Adib MED MAG PhD Bapak Dr. Muhammad Mustaqim MA Serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia Puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini Dalam rangka melakukan kegiatan pelatihan E-learning dan writing skill Pasca Sarjana YN Kediri dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan Kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin yang kami hormati Untuk menyingkat acara pada kegiatan pembukaan pagi hari ini Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama adalah pembukaan Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Sambutan dari Bapak Direktur Pasca Sarjana YN Kediri Saligus Membuka acara dan ditutup dengan doa Hadirin yang kami hormati Untuk memulai acara pada pagi hari ini Mari kita buka bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatiha Terima kasih kami sampaikan Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Di sana aku berdiri Jadi menghubungi Jadi menghubungi Indonesia kebangsaan Bangsaan ala air Adilah kita bersama-sama Indonesia bersama-sama Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Yang kita muliakan para alim, para ulama, para dosen Yang kita hormati Bapak Pemateri pada acara pagi hari ini Yang terhormat Bapak Muhammad Adib Abdusomad, PhD Beliau ini juga Kiai, juga Gus, jadi lengkap Akan memberikan materi pada pagi hari ini tentang bagaimana Riset yang baik, yang berstandar internasional Kemudian Pemateri yang kedua yaitu Bapak Mustakim, Bapak Doktor Mustakim Beliau ini ahli di bidang tulis-menulis Karena beliau adalah pengelola jurnal internasional Bapak Wakil Direktur, Bapak Doktor Muhammad Yassin yang kita hormati Bapak Ibu Kaprodi hadir di tengah-tengah kita Bapak Kaprodi S3, Bapak Doktor Zayad Abdurrahman Bapak Kaprodi MPI, Bapak Doktor Muhammad Abdullah Bapak Kaprodi IAT Bapak Doktor Muhammad Zainal Arifin Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, Bapak Doktor Umar Farouk Bapak Doktor Kaprodi, eh Bapak Kaprodi PAI Munggo, Pak IAI Bapak Doktor Haji Anies Sumaidi Ibu Kaprodi Ibu Kaprodi Ekonomi Syariah Ibu Doktor Andriani Dan Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Bahasa Inggris Arab dan Inggris itu saudara kembar Jadi Ibu Doktor Toibah Serta Bapak Ibu Sekalian Mahasiswa Program Doktor Maupun Program Magister di Paskasarjana IIN Kediri Tak lupa Bapak Kasubak, Bapak Doktor Ilham Masuri Dan seluruh staff di lingkungan Paskasarjana IIN Kediri Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur Khadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atas seluruh nikmat karunianya Sehingga kita masih tetap dalam perjuangan untuk Menyebarkan ilmu dan mengembangkan ilmu Salah dan salam semoga tetap terhadurkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Acara pada pagi hari ini adalah sangat penting Tadi belum saya sebut ya Kepala Perpustakaan ya Ibu Seri Ningsih Magister Management Pendidikan Terlagi ini calon dokter juga Ibu Seri Ningsih Jadi acara ini sangat penting bagi kita semua Karena acara ini adalah bagian dari pengembangan Tradisi akademik di lingkungan kita Sivitas Akademika Paskasarjana IIN Kediri Paskasarjana itu identik dengan orang-orang pinter Dosenya pinter, mahasiswanya juga pinter Karena namanya Paskasarjana Jadi sudah melewati sarjana Sarjana itu orang pinter Ini kan sudah diatasnya orang pinter Jadi ini makomnya itu sudah Sudah hoasul hoas Oleh karena itu Ciri khas bahwa Paskasarjana itu adalah Lekat dengan keilmuan Itu harus tetap kita pertahankan Keilmuan itu ciri utamanya adalah riset dan menulis Kita ini banyak orang pinter Cuma kadang-kadang tidak tampak pinternya Karena tidak punya hasil riset Atau tidak punya publikasi tulisan Nah mahasiswa kita ini banyak yang pinter-pinter Saya tahu po winter-pinter ini Kalau di kelas ngomongnya po winter-pinter Nah pembuktiannya adalah di publikasi atau di risetnya Oleh karena itu pagi hari ini Hadir bersama kita Bapak Kiai Adib Dan juga Bapak Dr. Mustakim Untuk Menstimulasi Menstimulus apa menstimulasi Agar kita semakin Apa namanya Meningkat ya Jadi sel-sel saraf di otak kita ini semakin terangsang Lalu nanti semakin meningkat Bisa berskala nasional ataupun internasional Bapak Ibu yang saya hormati Banyak sebenarnya Giatan-giatan di Paskasarjana ini Yang telah dirancang Baik bulan-bulan kemarin Maupun di bulan-bulan yang akan datang Dalam rangka yaitu Pengembangan tradisi akademik Ada juga kegiatan yang Ini merupakan kegiatannya IOP International Office and Partnership Yaitu Mengadakan kegiatan Student Mobility Dan Atau Student Exchange Dan kemudian di Paskasarjana Ini juga ada nanti Satu atau dua orang mahasiswa yang akan Mengikuti Student Mobility ke Malaysia dan Thailand Tapi ini masih harus seleksi dulu Karena yang pintar banyak harus seleksi Kalau yang pintar cuma satu gak usah seleksi Tapi karena mahasiswa Paskasarjana dokter ini yang pintar banyak Maka nanti mahasiswa dokter ini harus seleksi siapa yang lolos untuk mengikuti Student Mobility Itu adalah bagian dari pengembangan melestarikan tradisi akademik Ini kalau mahasiswa Paskas ini presentasi di luar kampus itu kan tampak sekali tradisi akademiknya Kedepan akan banyak kegiatan-kegiatan untuk Student Mobility Apakah itu Tingkat lokal-lokal itu artinya Jawa Timuran Nanti mahasiswa Paskas Mobility di mana Di Jember Di mana Banyuwangi Atau di mana Begitu Dan Atau di Tingkat nasional Nanti mungkin ke Semarang Ke Jogja Bahwa UII Kita kemarin sudah siap UII untuk menerima mahasiswa Paskas IIN Kediri untuk melakukan presentasi di sana Atau Student Mobility di UII sana sudah siap Nah itu nanti ke depan akan kita lakukan Tujuannya agar Apa namanya Wawasan akademik kita Wawasan keilmuan kita itu memang levelnya nasional Atau bahkan internasional Bapak Ibu sekalian yang Saya hormati Saya tidak panjang lebar nanti Pak Adip jadi berkurang waktunya Oleh karena itu Terima kasih atas kehadiran Bapak Narasumber dan Bapak Ibu semua Pimpinan di Paskasarjana Juga Para mahasiswa Baik dokter maupun magister di forum ini Forum ini kita adakan secara blended Pak Adip Jadi ada yang hadir di sini Lalu ada yang via Zoom Ya maklum Mahasiswa Paskai ini kesibukannya Berbeda-beda Dan ada yang sangat sibuk juga Oleh karena itu kita lakukan secara blended Selamat datang Pak Mustakim Mungguh ini Pak Mustakim Salah satu narasumbernya Saya kira begitu yang dapat kami sampaikan Dan marilah acara workshop Marilah acara pelatihan E-learning dan writing skill pada pagi hari ini Kita buka bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Yang telah berkenan membuka acara pelatihan e-learning dan writing skill pada pagi hari ini Hadirin yang berbahagia untuk Menyempurnakan kegiatan pembukaan ini Acara berikutnya adalah doa Yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Pasasar Jana YN Kediri Kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin MBD Dipersilahkan Liridu'illah wa lishafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udhu bila'ina shayitun wa jim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil'anamin ar-Rahmani r-Rahimin Al-Kamidin Iyya kanabuduwa iyya kanasta'aim ihdina surat al-mustaqim Sheratalladzin an-amta alayhim Ghyiril maghidubi alayhim Walad-dalin amin A'udhu bila'ina shayitun wa jim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallam shayitun muhammad Walani shayitun muhammad Hamdani amal wa yukafi majidah Ya Rabbana alaqamdu kamayibagili Jalali wa jika wa antimi suntanik Allahumma gfirlana dhunupana wali walidina Warhamhum kamarabaya na shigarai Allah Rabbana ma khalaqtaha dapatila Subhanaka faqina azapannar Rabbana inna kamadadakhilin Narafaqatafi yaitah Wa ma'lidhulimina min angsor Rabbana inna nasami'na munatiyayuna Tilil iman An'aminu bi Rabbikum fa'amanna Rabbana faghufirlana dhunupana Wa kafirana sayiatina Matafana ma'al abrar Rabbana wa'atina wa'ata'ana ala rasulika Walatukhiyana jomal qiyamah Inna kalatukhliful mi'ad Rabbana zidna ilma Warjukna fahma waj'alna min as-salihin Rabbana zidna ilma Warjukna fahma waj'alna min as-salihin Rabbana zidna ilma Warjukna fahma waj'alna min as-salihin Allahumma inna nas-aluka selmatan fitin Wa'afiyatan fil jasadi Wa'afiyatan fil ilmi Fafarakatan fil rizki Wa tawfatan filal mawuj Warahmatan indal mawuj Womongfirantan ba'dal mawuj Allahumma inna nas-aluka ridha Waj'alna Wana'audhubi kaming Salfatika wanar Allahumma inna nas-aluka al-affa wal-afiata Wal-mu'afatafi tini Watinya wal-akhirah Allahumma qani'na fi mariaqtana Wa'afiqlana fi ma'ataitana Wa'afiqluf ala ku'ligo Ibadana namikabhi khair Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa'afiqlina adza bennar Wa'afiqlina adza bennar Wa'afiqlina adza bennar Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Wakil Direktur Basang Sanjainan Kediri Yang sudah berkenan mempindu'a pada pagi hari ini Hadirin yang kami hormati Mari acara pembukaan pada pagi hari ini Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Sekian dari saya selaku Membawa acara pada pagi hari ini Mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak narasumber kita pada Kegiatan pelatihan pagi hari ini Bapak Muhammad Adib Abdusamad M.I.D.B.H.D Yang kami hormati Bapak Muhammad Mustaqim Dr. Muhammad Mustaqim M.A Hadirin peserta pelatihan E-learning dan writing skill Yang kami hormati Puji syukur Alhamdulillah Kita semua Bisa Mengikuti kegiatan pada pagi hari ini Salawat dan salam Mudah-mudahan tak dilimpahkan Kira-kira Nabi Agung Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Dan CV beliau Beliau lahir di Pekalongan Tanggal 2 Agustus Minggu depan ini ulang tahun Pak Adib Berikutnya Pendidikan dasar dan menengah Diselesaikan di kota Kelaharyana Yaitu di kota Pekalongan Berikutnya di S1 di UIN Sunan UIN Wali Songo Semarang S2 di UIN Sunan UIN Wali Songo Semarang Berikutnya S2 lagi Dan S3 di Flinders University Australia Di Graduate School School of Social and Policy Studies Flinders University Berikutnya pemateri kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Mustaqim Beliau adalah Managing Direktur Jurnal Internasional Bereputasi yaitu Kijis Salah satu jurnal PT KIN Yang sudah Diindek di Skopus Jurnal Internasional Jurnal yang sudah melahirkan beberapa profesor di PT KIN Hadirin yang berbahagia Untuk menyingkat waktu Ya pertama kami persilahkan kepada Bapak Adib Abdul Semat Untuk menyampaikan materi tentang Riset Method dan Riset Skill Untuk penelitian tesis dan disertasi Monggo Pak Adib dipersilahkan 40 menit Nanti dilanjutkan 15 menit Tanya jawab Silahkan Terima kasih Tes suara dulu suaranya masuk bagus ya Masuk bagus Pak Adib Baik terima kasih Apakah sudah bisa dilihat ya Bisa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah ma'adihu wa nasta'inihu wa nasta'ukuduh Sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Rektor Peserta seluruh sivitas akademika IIN Kediri Wakil khusus dalam hal ini Adalah Direktur Pasca Sarjana IIN Kediri Peserta seluruh jajaranya Ada Bapak Wakil Direktur Dan juga Partner saya yang diundang Secara blended Untuk acara seminar pada Kesempatan hari ini Yaitu Bapak Dokter Nustakim Yang juga menjadi salah satu narasumber Dan juga Mungkin ada narasumber yang lain juga Yang didatangkan dari Maaf Pak Adib Mic-nya di dekatnya Suaranya kurang keras Suaranya kurang keras ya Ini gimana Sudah bagus 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 Baik Tadi mau saya kurangin itu memang suaranya Baik Bapak-Ibu yang saya hormati Bapak-Ibu khusus juga Tadi para Mahasiswa program doktor Dan juga HDI Kediri Yang saya hormati Dan saya banggakan Saya sesungguhnya Lebih suka Ini Kalau penyampaian materi ini Secara Offline ya Jadi secara Apa namanya Luring Jadi ketemu langsung Dan bisa ekspresif Kayak Pak Dokter Nustakim Itu ya Tapi karena sesuatu hal Saya Buka tidak mengurangi ya Hikmat dari acara kita pada pagi menjelang siang ini Yang pertama saya memang Menyampaikan Maka menyampaikan materi terkait dengan Klinik Tesis dan disertasi Kenapa saya sampaikan ini Karena Seringkali ada orang Bisa masuk Tetapi tidak bisa keluar Bisa masuk di Pasca Sarjana Tetapi tidak bisa keluar So I guess This is the problem ya Ya bisa masuknya Tetapi tidak bisa keluarnya Khususnya Untuk Mbak Iswa Sebagian S2 Dan sebagian besar lagi Untuk yang S3 Karena itu Ini penting Untuk dicermati Yang pertama Dari aspek Apa namanya Motivasinya Itu diberikan beberapa motivasi Tapi saya sajikan itu Di Apa namanya Bahasan yang Keakhir Bahasan yang Paling awal Ada saya coba Menganatomi Apa sih yang menjadi problem Kendala Beberapa Mahasiswa S2 S3 itu Terkendala Untuk bisa menyelesaikan Studinya online Saya tadi disampaikan oleh Mas moderator Saya alumni Walisongo Saya S2 Juga di Walisongo Tetapi karena saya 2003 ini menjadi JPNS Di Kementerian Agama Dan yang sehari-hari Saya urusin itu Masalah birokrasi Masalah organisasi Rata kelola Dan seterusnya Lalu saya ambil Beasiswa S2 Di IDS Dapat Beasiswa dari Australian Development Scoreship Untuk bidang Leadership and Management Kemudian S3 Di Public Policy And Management Yang tadi disampaikan Nah ini beberapa Hal yang ingin Sampaikan Ini pengalaman saya Di Australia itu Ada namanya Program Research Higher Degree Program Jadi dia ada Program Yang memang Diperuntukkan oleh Para Maiswa Pasca Baya S2 S3 Yang mungkin Seperti yang dilakukan Oleh Program Pasca Yang kediri saat ini Yaitu disini Di program Research Higher Degree Program Itu ada materi-materi Penguatan pertama Terkait metodologi Baik itu Pendekatan kualitatif Ataupun kuantitatif Dan yang unik Di Research Higher Degree Program Itu juga ada Program yang Sifatnya motivasi Program yang Mencoba Melihat Kenapa sih Kok gak selesai itu ada Beberapa Narasumber juga Didatangkan Mereka memberikan Beberapa motivasi Apa namanya Kenapa kok Ada kecederungan Kegagalan Salah satu Adanya Avoidance Behavior Yang dimiliki Oleh sebagian Maiswa Program Pasca Baya S2 Dan S3 Yaitu Mencoba menghindari Yang menjadi tugas utamanya Yaitu ya Finishing your Tesis or dissertation Oke Kita kembali Lanjut ke ini Jadi kalau kita lihat Argumentasi saya A good tesis Yang baik Mau S2 Yaitu apa Yang selesailah Kira-kira begitu Ini suara saya jelas ya Pak moderator ya Tesis yang baik Yang bagus Adalah yang selesai Kalau saya itu Ini mengaitkan dengan Apa namanya Ada program Ada program di kita itu Beberapa Biasiswa Apalagi Anda Program yang terkait Biasiswa Anda mungkin Sebagian Maiswa Pasca Di sini juga Biasiswa Minimal Biasiswa dari orang tuanya Jadi Anda harus Ada sense of Responsibility Untuk menyelesaikan Studinya on time Saya dapat Biasiswa S2 Itu wajib Selesai 2 tahun S3 4 tahun Saya selesai S3 Ini harus dibalikin Ini ada Beban ya Ada pressure Di situ Ini harusnya Menjadi pressure Sehingga ya S3 yang bagus Yang seperti apa Yang selesai Nah ini tambahan saja Saya sering kutip juga Ini kolega saya Dari Western Sydney University Ini tantangan kita semuanya Bahwa The future of higher education Is in question As university Struggle during Mandala To respond Current challenges And the future Of the society Ini bisa menjadi tema Saat ini Kapanpun Dan dimanapun Bahwa program tinggi kita Menurut Profesor James Itu Dianggap mengalami Disrelevansi Dipertanyakan Karena mengalami Disrelevansi Untuk merespon Tantangan kekinian Apalagi Merespon Umat Tantangan data Ketika ada pandemi COVID Kita juga agak Kelapakan Dan seterusnya Ini bisa menjadi Ya Inspirasi Untuk Judul-judul Disertasi Atau Tesis Atau apapun Untuk Para Maiswa S2 dan S3 Jadi Problem atau Masalah Itu Sesungguhnya Adalah Menjadi Bahan kita Untuk Nantinya Bisa diangkat Menjadi The mother of Innovation Problem atau Masalah Yang ada Di sekitar kita Masalah Lost learning Pembelajaran Secara Zoomia Secara online Learning Dan seterusnya Itu harus Dijadikan sebagai Ibu kandungnya Inovasi Anda temukan Apa Jala-jala Lewat melalui Penelitian itu Jangan Kemudian ada Masalah Tidak diuraikan Itu menjadi Research question Nah ini Selanjutnya Selanjutnya Ini yang saya Lihat Jadi kalau Anda Melakukan Menjadi Maiswa program Pasca Ini kan Garisnya Lurus Seperti Tidak ada Masalah So Your research Journey Doesn't look like This Maksudnya Aman-aman aja Ini kan Tidak ada Benjol-benjol Tidak ada Naik turun Embarking On a PhD Of master Is a long Entity Journey Jadi Kita sebagai Maiswa Pasca Khususnya yang Doktoral degree Ini bukan Lari sprint Tetapi lari maraton Kira-kira begitu Kalau lari maraton Itu kan Butuh stamina Butuh ini Tidak kayak Rally sprint 100 meter Eksekusi selesai Jadi harus Bisa menjaga Apa namanya Saya kira Ya Mental attitude Kemudian dedication Yang saya tulis disini Whether It will be the result Enhancing Your future Aspiration Or not Kira-kira You ask yourself Kira-kira Ngapain sih Anda itu Mau master Mau PhD What is the Purpose of yourself Anda tanya sendiri Jadi ini yang bisa Membuat Anda itu kuat Karena realitasnya Seperti ini Jadi kalau Anda Lihat Dari start Anda Menjadi PhD candidate Atau doctoral degree Student Atau master Student Itu kayak gini Al-Iman Yazid Tua yang Kira-kira begitu Pak moderator Pak Dirikur Pasca Proof begini Naik To Going to finish Sampai sini Tapi semuanya Ini harus dilalui Dengan penuh Keyakinan Dan dedikasi Sehingga Anda At the end of the day Bisa selesai Nanti saya Ceritakan sedikit Pengalaman saya Bagaimana saya Selesaikan Studi saya On time Bahkan Lebih cepat Dari Waktu yang disediakan Oke Jadi Ini yang harus disikapi So be prepared Of your journey To face The challenges Jadi Anda harus siap Untuk Menghadapi Beberapa Tangan Seperti itu Macam-macam Tantangannya Kalau yang program Doktor Mungkin tantangannya Apa ya Diganggu istrinya Diganggu anaknya Karena teratakan Sudah senior Dan seterusnya Atau Ya macam-macam Nanti kita lihat Ada beberapa Ini juga Nah gini Some student problems Nah ini beberapa Masalah di program Pasca Ini Pak Direktur High dropout rates Kenapa terjadi Mereka tidak selesai They couldn't finish Their dissertation Or their master Yang pertama itu Failure to complete Within funded time Jadi Sebagian yang dikasih Buah siswa Misalnya Dari Pemda Dari Pasca sendiri Mereka tidak bisa Menyelesaikan Dengan anggaran Yang disediakan Jadi Habis tetap Belum selesai Selesai Dan mereka Low motivation Oke Change in preference Jadi dia Ada perubahan Termasuk Topic selection Juga berubah Berubah-berubah Tidak konsisten Kemudian Terjadi Disorientasi Jadi Lack of motivation In the middle of His or Her study program Itu terjadi Lack of motivation Tadi yang saya sampaikan Itu Al-Iman Lack of interest Tiba-tiba Awal-awal mula Menjadi PhD candidate Atau Maiswa doctor Atau master Kan Luar biasa Senangnya Tapi Tahu-tahu Di perjalanan Seperti itu Personal problem Banyak hal yang lain Research Jadi Research yang dibangun Itu terlalu kompleks Saya ingat sekali Waktu Ambil Judul Terkait Dengan Desertasi Saya Itu Case study-nya Diminta oleh Supervisor saya Banyak sekali Ada Di Tiga Wilayah Di Indonesia Dan Itu Berpotensi Akan Sangat Luar biasa Lalu Saya keluar Dari ruangan Supervisor saya Profesor Janet Jadi Senior Lebih duluan Setelah saya Apa judul Kamu Terus Case Tadinya Berapa Dia bilang Kok banyak Banget Dengan Sampai Menyatakan Begini Kamu Jangan Pernah Menggali Kumpuran Kamu Sampai Never Dig up Your Own Grave Kenapa Kalau Kamu Banyak Case study-nya Luar biasa Seluruh Halo Fadib Sinyalnya Tersembunyi Halo Pak Adib Halo Halo Pak Adib Pak Adib Saya buka Handphone Handphone Sama Sama Halo Pak Adib Suara jelas Ya dengar-dengar Silahkan Dilanjutkan Ya Pak Adib Yang ini Apa Punya Handphone Saya mati dulu Oke Kita Lagikan Mohon maaf Tadi ada Sedikit gangguan Tidak tahu Itu jaringan saya Atau Bagaimana Bisa tiba-tiba Live sendiri Jadi ini Beberapa Masalah Yang terjadi Ini Share screen-nya Tidak nampak lagi ya Ya Tidak nampak Pak Adib Oke Ini beberapa Some common student problems ya Insufficient preparation supervisor Lack of inexperience supervisor Dan seterusnya Nah ini saya simpulkan Seperti ini Beberapa Common student Disatisfaction itu Pertama adalah Personal Faktion Dari yang bersangkutan itu Mengalami low motivation Personality class Communication barrier Lack of ideas Problem bahasa Languages Distant and cultural Itu pribadional Itu Bawaan Dia Motivasinya rendah Ada Persoalan jubadi Kemudian Masalah bahasa Bagaimana Merujuk Kesumbur utama Lalu dia mengalami Bahasa Arabnya Gak bisa baca kitab kuning Gak bisa baca kitab putih Ini persoalan Sebagian Memang Quality Input Mahasiswa program Pasca kita Dibandingkan Generasi tahun 80-an 90-an Dengan era Mulai 2010-an Ke atas Itu agak Berbeda Jadi memang Banyak peserta Program Pasca kita Rata-rata Adalah dari Birokrat Yang mereka sibuk Atau bahkan Kemudian dari Mereka-mereka Yang memang Kebutuhan Input dari Mahasiswa Pasca Yang tidak tersegitu Diterima Jadi Saya ingin Katakan Tidak merupakan Tough competition Lagi Jadi Mahasiswa Pasca Ini Saya mengajar Di beberapa Program Pasca Saya lihat langsung Memang Kemudian Professional Factors Dan Organisasi Terkait Professional Factors Itu tadi Yang saya Sampaikan Inexperience And Insufficient Supervisor Knowledge Jadi Inexperience Kita Mendapatkan Kegagalan Itu Karena Memang Ada Beberapa Supervisor Atau Pembimbing Itu Tidak Membelangi Jam Terbang Kira-kira Begitu Untuk Memiring Mahasiswa Program Pasca Program Master Insufficient Supervisor Knowledge Itu Bukan Berarti Dia Tidak Pintar Dia Pintar Tetapi It's not In his Field Kira-kira Begitu Bukan Bidangnya Tapi Dibaksa Karena Banyaknya Harus Yang Dipimbing Kemudian Dia Harus Memimpin Mahasiswa Dalam Bidang Yang Is Capacity Kemudian Difficult Person To Deal With Jadi Yang Masalah Juga Yang Sering Dibulukan Mahasiswa Pasca Adalah Kita Ketemu Supervisor Yang Itu Sulit Sekali Diajak Komunikasi Atau Sibuk Supervisernya Merangkap Sebagai Asesor Merangkap Pejabat Banyak Perjalanan Dinas Banyak Tugas-tugas Di Luar Sehingga Mahasiswa Tidak Banyak Waktu Untuk Mendapatkan Bumina Yang Ketiga Yang Sering Terjadi Organisational Factors Di Program Pasca Terlalu Banyak Mahasiswanya Kemudian Inadequate University Support And Too Much Admin Banyak Sekali Doktor Program Pasca Terlalu Implikasi Kepada Bindingan Yang Tidak Optimal Apalagi Di Lapangan Kenyataannya Inadequate Jadi Support Dan Fasilitas Kampus Terkait Dengan Mendukung Penyelesaian Mahasiswa Pasca Itu Tidak Banyak Tidak Lengkap Ini Menambah Problem Nah Ini Research Stage Ini Memang Agak Serius Tapi Harus Saya Sampaikan Secara Zumbia Juga Biasanya Saya Sampaikan Secara Luring Lebih Nyantai Jadi Research Stage Yang Dilalui Itu Yang Tadi Saya Sampaikan So You Ask Yourself The Following Anda Tanyakan Kepada Diri Anda Terkait Persiapan Untuk Melakukan Reset Yang Pertama Adalah Will The Finding Extended Extend Knowledge Master Atau Apalagi Doktor Itu Akan Menambah Apa Namanya Keilmuan Yang Ada Di Bidangnya Penting Sekali Apalagi Untuk Mais Doktor Will It Be More Than Trivial Values What Is What It Have Is Capable Of Replication Over Time Can Times Serious Data Be Collected Ini Hal-hal Yang Harus Disadari Ketika Mau Memulai Sebuah Penelitian Worth It Enggak Melaksanakan Ini Kontribusinya Dan Seterusnya Ini Ideal Sebaiknya Seperti Itu Is The School Appropriate For Master Or PhD Jadi Di Australia Itu Ada Sedang Disertasi Untuk PhD Ada EDD Education Doktor Itu Pak Direktur Pasca Jadi Kalau Pas Waktu Proposal Ini Disampaikan Di Sedang PhD Disertasi Lalu Gagal Meyakinkan Baik Secara Methodologinya Dan Juga Anda Tidak Layak Untuk Di PhD Meskipun Sudah Dapat PhD Dari Pemerintah Kita Atau Pemerintah Mereka Lalu Oleh Schoolnya Itu Diputuskan Bahwa Anda Tidak Layak Lanjut Sebagai PhD Anda Dilevel Di Bawahnya PhD Itu Ada Namanya ADD Education Doktor Jadi Sama Doktornya Tapi Dia Doktor Kira-kira Begitu Dan Itu Tiga Tahun Kalau PhD Itu Kan Doktor Itu Ada Jadi Dianggap Tidak Apropiat Untuk Kelasnya PhD Di Master Di ADD Dan Is There A Procure To Provide Valuable Insight Original Contribution Kemudian Usefulness After Completion Apa Kegunaannya Saya Melihat Ini Hal-hal Yang Anda Sebaiknya Fikirkan Sebagai Maisha Program Maska Itu Ada Ada Merujuk Ini Saya Dulu Melakukan Planning Your Research Ini Yang Harus Dilakukan Ketika Anda Mau Research Ada Beberapa Ini Saya Ngutip Dari Ingrid Moses Sudah Lama Tetapi Saya Kira Ini Standar Yang Pertama Ada Introduction 5 Until 15 Pages Apa Yang Disini Introduction Significance Di Sebuah Research Mulai Internet Saya Unstabil Lagi Why You Consider It Important Ini Yang Di Halaman 5 Sampai 15 Pages How Research Will Contribute To Solution Pertama Matter Of How Problem Is Perceived Itu Penting Itu Di Alaman Introduction Itu Harus Tergambarkan Kemudian Yang Kedua Karena Research Question Itu Ada Akan Determine What Kind Of Research Methodology Pertanyaan Di Dalam Sebuah Penelitian Itulah Yang Akan Menentukan Metodologi Apa Kualitatif Kualitatif Dan Seterusnya Kemudian Ini Yang Ketiga Adalah Review Of Relevance Theory Five Until Fifteen Pages Agak Percepat Juga Karena Ini Waktu Provide Five Until Fifteen Pages Theoretical Or Conceptual Framework To To Apat 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 Perkembangan Perkembangan Apat Nama 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 Terjadi Overlaping Ternyata Yang Dulu Santri Biaya Abangan Itu Agak Terjadi Itu Apa Yang Anda Akan Pakai Ambil Orang-orang Yang Punya Autoritatif Dalam Bidangnya Research Design And Analytical Teknik Timetable For Completion Ini Penting Kapan Kira-kira Akan Selesainya Dalam Waktu 3 Tahun A Brief Reference List One Until Five Pages Tujuannya Apa Enable Supervisor To Form Opinion Of The Sources Available Referensi Itu Akan Kelihatan Ini Merujuk Ke Siapa Saja Important Reference Apalagi Tadi Pak Mustakin Nanti Bisa Menjelaskan Sekarang Yang Autoritatif Itu Jurnal Buku-buku Macem-macem Itu Kan Ini Yang Indeks Kofos Early Indicators Of Referencing Skill Indicate Familiarity With Referencing Style And Use Anode Literatur Review Provide An Overview Of The Topic Biasakan Sebagai Maiswa Pasca Overview Terhadap Beberapa Buku Artikel Jurnal Internasional Yang Itu Relevan Dengan Topik Calon Desertif Tesis Anda What are The Key Relevan To Topik Establish Knowledge On Topik Dan Seterusnya Ini Methodology Perhaps One Of The Most Important Metodology This Is Where You Must Demonstrate How You Will To Address The Research Question Karena Research Question Will Determine Methodology Jadi Methodology Ini Apanya Penting Sekali Address The Statement Your Hipotesis Data Intense To Collect For The Purpose And How You Will Answer Reliability And Integrity Of Your Data Jadi Intinya Orang Mau Research Mau Studi Kuliah S1 Bahkan S3 Itu Kan Belajar Kejujuran Jadi Integritas Datanya Itu Penting Sekali Nanti Kan Ada Di Analisis Dan Seterusnya Gak Bisa Apa Namanya Boleh Ya Gak Boleh Salah Kira-kira Begitu Kalau Kita Salah Boleh Tapi Boleh Bohong Misalkan Kita Merujuk Sebuah Data Di Otak Ati Dan Kita Nggak Ngakuin Data Sebenarnya Data Do Conceptual Outline And Discuss With Our Supervisors And Methodologist Ini Bisa Methodologist Kita Tama Ya Recommended Changes And Go Back And Agree On And Don't Comments Until Semuanya Setelah Baru Apa Namanya Kita Lakukan Beberapa Komunikasi Jangan Pernah Pertikin That You Are Smarter Than Your Peers Supervisor Artinya Jadilah Pendengar Yang Baik Belajar Reporting Result Ini Beberapa Hal Yang Harus Dilakukan Kalau Di Australia Pakai Apa Style Ini Tentu Berbeda Jadi Setelah Reporting Ini Yang Paling Penting Sesi Akhir Terkait Metodologi Writing On Target And Avoiding Writer Block Golden Rule Jadi Biasakan Anda Maiswa Pasca Ini Nanti Ada Pak Mustakim Yang Biasa Nulis Macam Macam Itu Adalah Anda Membaca Tapi Anda Menulis Write As You Jadi Membaca Menulis Ketika Anda Membaca Kalau Bisa Setelah Tuntas Tulis Tulis Ada Hasilnya Direfleksikan Karena Pidget Examiners Luar negeri Itu Ada Examiners Is Pulis Illustrated Well Dokumented And Tells A Good Story Ini Penting Jadi Tes Itu Tidak Merupakan Kama Coca-Cola Tapi Yang Written Dokumen Oke Kemudian Write All The Time As Much As Possible Through All Research Stages Jadi Budaya Menulis Ada TAP Tulisan Akhir Pekan Yang Saya Tulis Di Website Saya Apa Apa Yang Menjadi Saya Kelisah Kemudian Baca Buku Kemudian Saya Tulis Di Website Personal Saya Don't Try To Be A Perfeksionist A Little Every Day Make It Easier L Ini Avoidance Behavior Masih Perfeksionist Biasa Bagaimana Supaya Kita Selesai Dengan Tahapan Tadi Research Seperti Itu Saya Punya Secret Discipline Of Research Higher Degree Program Ini Pengalaman Saya Yang Pertama Itu Adalah Care And Maintenance Supervisor Sampai Spiritual And Divine Intervention Coba Kita Lihat Ini Cuma Gambar Pertama Raja Future Is Actually Belong To Subtitle Kita Semua Yang Selalu Mempersiapkan Sekarang Selesai Masih Dengan Baik Be The Chance You Want To Be Seen In The World Jadilah Perubah Pagi Ini Saya Dengan Supervisor Saya Pak Direktur Jadi Supervisor Saya Itu Dia Selalu Mundang Saya Ngopi Tiap Pagi Meet Regularly With Supervisor Maintenance Supervisor Begitu Ngopi Ngopi Tapi Yang Paling Ini Karakter Mereka Supervisor Lebih Proaktif Malah Kadang Seperti Itu Di Indonesia Kadang Supervisernya Mohon Maaf Sibu Macem Macem Kita Yang Aktif Maiswanya Nanya Terus Pak Kapan Kita Bisa Bertemu Discuss Negosite Your Progress Regularly If It's Not Working Do Something About Minta Direktur Paskanya Ganti Supervisor Saya Karena Sibuk Di Luar Negeri Biasa Ganti Supervisor Write And So As You Go Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Ini Salah Satu Kondisi Sukses Anda Menulis Dan Membaca 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 Kemudian Ditulis Kenapa Tesis Itu Adalah A Written Document Therefore Writing Essential Itu Bukan Kamakola Coca Cola Sign Out Distraction Make Tesis Priority Avoid Over Commitment Dan Seterusnya Itu Penting Be brave To Reject Any Responsibility Sebagai Pekerjaan It's a job Ini Salah Satu Kata Kuncinya Kalau Anda Hari Ini If You Don't Do Anything Today In Relation To Tesis Or Desertation You Have To Make It Up Somewhere Else Jadi Kalau Anda Hari Ini Satu Dua Jam Tidak Melakukan Effort Apapun In Relation To Tesis Anda Harus Ganti Tempat Yang Lain Kenapa It's A job Get Help Ini Juga Tidak Metodologies Atau Masalah Bahasa Dan Anda Yang Paling Penting Adalah You Can Do It Anda Harus Yakin Bahwa Anda Akan Nelesaikannya Terakhir Langkah Terakhir Terakhir Adalah Spiritual And Divine Intervention Jadi Anda Menjadi Profesor Siapapun Semuanya Atas Ridho Ilahi Robi Jadi Takrob Ilallah Itu Penting Sehingga Saya Waktu Di Australia Sungguh Saya Lakukan Ini Membaca Manakib Siapapun Kodir Iljah Lani Kita Banyak Berdoa Karena Kualitas Intervention Persoan Ridho Dari Allah Subhan Wata Allah Saya Mengatakan So If We Know That The Knowledge Is Actually Provided From Allah Subhan Wata Allah We Need To Seriously Build Our Close Connection To Allah Subhan Wata Allah Itu Yang Utama Sehingga Tidak Ada Sesuatu Yang Impossible Di Mata Allah Subhan Wata Allah Karena Kita Dengan Divine Intervention Itu Keilmuan Sebagai Orang Yang Master Degree Atau PhD Atau Doktor Dimana Tentu Salah Satu Stepnya Adalah Ilmu Itu Cahaya Dan Cahaya Allah Itu Tidak Nempel Kepada Orang Orang Yang Banyak Maksiatnya Oleh Karena Itu Tak Keruk Menjadi Sangat Penting Hati Kita Harus Dibendingkan Supaya Cahaya Keilmuan Bermasuk Di Alam Bumi Kita Saya Kira Itu Mas Moderator Apa yang dapat Saya Sampaikan Sekali lagi Mohon Maaf Kalau ada Kepanjangan Dan Saya Juga Mulai Tidak Fokus Mulai Ada Tamu Juga Memasuk Ruangan Yang Di Tantor Ini Terima kasih Dari 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 Cukup Sya Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Tesis Ini Sebetulnya Bahwa Kita Belajar Mengeluk Studi Baik S2 S3 Pada hakikatnya Banyakan At the end Of the day We Orang Ilmu Ilmu Itu Cahaya Ilahi Robi Jadi Saya Kira Pendekatannya Tidak Saja Rasionalitas Secara Dan Rasio Kita Diikuti Tetapi Juga Ada Pendekatan Pendekatan Sifatnya Ruhania Jadi Kalau Saya Itu Gerakan Ganda Double Movement Kita Melakukan Mencari Ilmu Itu Pastikan Allah Juga Meridui Kita Caranya Allah Ridui Itu Kita Harus Bersihkan Diri Kita Karpul Ma'as Saya Kira Kita Semuanya Sangat Familiar Dengan Bisa Safi'i Yang Error Beliau Diingatkan Bahwa Ilmu Itu Cahaya Dan Cahaya Allah Itu Tidak Menempel Kepada Orang Yang Mas Sekarang Ini Pola Seperti Ini Jarang Banyak Di Reminder Kita Semua Bahwa Ketika kita Ingin Mendapatkan Ilmu Maka carilah Ridha Allah Subhanallah Sehingga ilmunya Terus Bercahaya Dan Berkah Manfaat Amin Allah Amin Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Adib Abdusamat Yang Telah Menyampaikan Banyak Hal Kaitannya Dengan Pengalaman Beliau Bagaimana Studi Di Australi Dan Bagaimana Menyusun Tesis Dan Disertasi Di Australi Sekali lagi Kami Sampaikan Terima kasih Kepada Bapak Adib Mudah-mudahan Bapak Adib Selalu Dilimpahi Kesehatan Dan Amin 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 Hadirin Terima kasih Hadirin Yang kami Hormati Untuk Pemateri Yang kedua Bapak Mohamad Mustakim Yang akan Menyampaikan Materi Tentang Research Skill Untuk Penelitian Tesis Dan Disertasi Yang secara Khusus Akan Menyampaikan Tentang Bagaimana Pelacakan Dan Pengelolaan Referensi Ilmiah Menggunakan POP Dan FOS Viewer Monggo Pak Mustakim Waktu sepenuhnya Kami berikan Kepada Bapak Mustakim Kepada Bapak Terima kasih Oh ini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa'ala Alihi Wasohfi Wa Mawalah Amma Ba'du Yang kami Hormati Bapak Direktur Pasar Sarjana IIN Kediri Beserta Segenap Pejabat Dilingkungan Pasar Sarjana Yang kami Hormati Bapak Moderator Pak Sinten Pak Ilham Serta Teman-teman Semua Di Pada Kesempatan Pagi hari ini Yang mengikuti Kegiatan Apa ya ini ya Pelatihan Menulis gitu ya Walaupun Yang naras Sebenarnya Gak bisa Nulis Juga Gitu ya Misalnya Ngomong Juga Oke Tetapi Nanti Kita Akan Karena Oleh Panitia Saya Dimintang Isi Secara Spesifik Tentang Aplikasi Seharusnya Idealnya Sudah Di Instal Aplikasinya Tapi Mungkin Karena Nanti Kalau Ada Keterbatasan Waktu Nanti Mungkin Bisa Dicoba Tidak Harus Sekarang Atau Mungkin Kalau Sudah Disiapkan Nanti Bisa Karena Intinya Kalau Hari ini Kita Pelatihan Aplikasi Intinya Kita Tahu Carpe Selanjutnya Silahkan Youtube Yang Bisa Membimbing Kita Karena Setelah itu Nanti Youtube Banyak Tutorial Jadi Gak Usah Khawatir Setelah itu Tutorial Youtube Sudah Banyak Tentang Aplikasi Ini Oke Intinya Karena Waktunya Sekarang Sudah Setengah Sebelas Jadi Nanti Mungkin Kita Akan Memperkenalkan Saja Tapi Enak Ini Nanti Kalau Enggak Ini Pindah Ini Oke Jadi Itu Saya Mulai Dari Definisi Jurnal Karena Nanti Laporan Penelitian Bapak Ibu Yang Merupakan Tugas Akademik Baik Tesis Maupun Disertasi Pada Saatnya Nanti Itu Harus Dikonversi Menjadi Karya Ilmiah Yang Dipublikasi Itu Berarti Pada Saatnya Nanti Karya Penelitian Bapak Ibu Harus Dikonversi Menjadi Artikel Jurnal Nah Sehingga Ini Juga Tidak Hal Yang Mudah Ya Karena Disertasi Itu Bisa Sampai 300 Halaman Kemudian Artikel Itu Cukup 15 Halaman Jadi Itu Diterbitkan Secara Utuh Apa Adanya Ke Jurnal Itu Tidak Mungkin Yang Mungkin Paling Direpositori Tapi Sekarang Orang Akan Agak Eman Karena Kalau Sudah Masuk Ke Repository Itu Nanti Kena Similarity Turnitin Padahal Nilai Repository Itu Tidak Ada Kecil Kecil Nah Itu Sehingga Sekarang Banyak Teman-teman Yang Keberatan Ketika Karyanya Itu Harus Dipublish Di Repository Karena Untuk Keperluan Poin Dan Koin Poin Itu Poin Itu Adalah PAK Koin Itu Bisa Hibah Bisa Apa Ya Karena Sekarang Banyak Kampus Yang Memberikan Hibah Kepada Artikel Yang Publish Maka Repository Itu Dianggap Tidak Menguntungkan Bagi Penulis Meskipun Menguntungkan Bagi Perguruan Tinggi Setidaknya Untuk Memenuhi Konten Di Web Sehingga Nanti Berpengaruh Terhadap Bibometrik Tetapi Untuk Penulis Itu Eman Karena Nanti Pasti Akan Kenal Cek Similarity Meskipun Kita Bisa Exclude Tapi Pengelola Jurnal Kadang-kadang Dia Tidak Mau Kalau Memang Sudah Ada Data Yang Sudah Teraplod Di Internet Oke Nah Secara Singkat Nah Ini Definisi Jurnal Yang Pertama Itu Publikasi Ilmiah Karena Ilmiah Itu Harus Dari Penelitian Jadi Artikel Jurnal Itu Harus Dari Penelitian Persoalan Penelitian Itu Lapangan Atau Libraria Atau Pemikiran Atau Angan-angan Itu Masuk Penelitian Apa Tidak Itu Persoalan Nanti Tergantung Kita Mendefinisikan Penelitian Itu Seperti Apa Karena Maaf Teman-teman Di Dulu Di Digbut Itu Agak Ini ya Agak Berasumsi Negatif Terhadap Penelitian Penelitian Pemikiran Pak Akhirnya Teman-teman Kita Yang Usulutin Yang Berbau Filsafat Itu Guru Besarnya Sulit Nah Sekarang Ada Terbosan Dari Kemenak Untuk Yang Urusannya Keagamaan Itu Sekarang Sudah Bisa Diatasi Melalui Kementerian Agama Karena Saya Banyak Ini ya Konsultasi Misalnya Diterbit Dikijis Karena Hasil Pemikiran Itu Enggak Dinilai Maksimal Karena Oleh Teman-teman Big Booth Penelitian Itu Harus Empiris Harus Empiris Harus Faktual Oke Kalau kita Sepakat Bahwa Library Riset Misalnya Konten Analisis Pemikiran Filsafatnya Mungkin Barangkali Tidak Empiris Tapi Itu Bagian Dari Hasil Penelitian Asal Ada Metode Ilmiahnya Nah Yang Ketiga Jurnal Itu Adalah Telah Jadi Kalau Bapak Ibu Submit Artikel Tidak Direview Tiba-tiba Terbit Itu Masalah Karena Itu Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebuah Jurnal Apakah Ada Ya Banyak Yang Kayak Gitu Padahal Syarat Jurnal Itu Harus Direview Oleh Siapa Oleh Reviewer Reviewer Itu Biasanya Dikenal Dengan Istilah Peer Reviewer Artinya Penelaah Teman Sejawat Jadi Teman Sejawat Tidak Harus Profesor Tidak Harus Yang Pinter-pinter Yang Penting Punya Bekal Tulisan Tentang Bidang Yang Sama Itu Sudah Bisa Menjadi Reviewer Mahasiswa Bisa Menjadi Reviewer Bisa Asal Dia Pernah Menulis Artikel Yang Setema Dengan Naskah Yang Akan Kita Review Makanya Kalau Di Tradisi Jurnal Gelar Akademik Itu Tidak Begitu Penting Karena Yang Dilihat Adalah H Index Reputasi Kepenulisan Di Jurnal Itu Disebut Sebagai Peer Review Atau Review Secara Sejawat Teman Sejawat Jadi Kalau Kita Mencari Reviewer Untuk Pengelola Jurnal Tidak Harus Yang Profesor Yang Doktor Yang Rektor Tetapi Yang Penting Dia Punya Reputasi Kepentulisan Dilihat Dari Apa Kalau Internasional Dilihat Dari Seberapa Banyak Dokumen Di Sekopus Karena Sekopus Nanti Ada Namanya H-Index H-Index Itu Dikut Dari Apa Jumlah Dokumen Dibagi Citasi Yang Keempat Jurnal Itu Ini Penting Setiap Jurnal Itu Memiliki Gaya Dan Gaya Itu Tidak Ada Yang Sama Jadi Tidak Bisa Ilmu Yang Satu Tip Untuk Semua Jurnal Di Dunia Itu Tidak Bisa Karena Setiap Jurnal Memiliki Gaya Yang Berbeda Kalau Kita Memiliki Satu Trick Untuk Satu Jurnal Tentu Berlaku Untuk Jurnal Tersebut Nah Makanya Biasanya Kita Diminta Sebelum Submit Kita Harus Mempelajari Jurnal Tersebut Di Jurnal Kijis Itu Gaya Judulnya Itu Seperti Apa Itu Pelajari Kemudian Suka Artikel Yang Coraknya Seperti Apa Itu Dilihat Karena Apa Karena Itu Menjadi Gaya Selingkung Di Masing-masing Jurnal Mengapa Kalau Di Stadia Islamika Itu Judulnya Seperti Ini Tapi Kalau Dikijis Judulnya Seperti Gini Itu Karakter Karakter Masing-masing Jurnal Silakan Bapak Ibu Sebelum Submit Minimal Kenali Dulu Jurnal Itu Gayanya Seperti Apa Nah Yang Terakhir Karakter Jurnal Itu Nah Ini Yang Kita Harus Hati-hati Jurnal Itu Sekarang Harus Diterbitkan Secara Online Karena Online Kecurangan Kita Itu Akan Mudah Dideteksi Mungkin Satu Tahun Kita Akan Selamat Tapi Itu Bum Waktu Suatu Saat Itu Akan Meldak Saya Dikutus Itu Banyak Sekarang Banyak Menangani Artikel-artikel Yang Dilaporkan Setelah Lima Tahun Terbit Itu Mulai Karena Kita Bisa Membayangkan Lima Tahun Yang Lalu 2016 Kita Masih Jahiliah Tentang Jurnal Dan Jurnal Masih Diterbitkan Secara Cetak Kita Masih Berpotensi Menerbitkan Satu Naskah Yang Mirip Ke Berbagai Jurnal Itu Lima Sampai Enam Tahun Yang Lalu Aman Tapi Sekarang Fantan Dirusaha Mungkin Hari ini Tidak Disoal Tapi Ketika Pak Ilham Nyalon Rektor Itu Baru Diudek Budek Dan Itu Banyak Yang Kasus Saya Gitu Makanya Hati-hati Sekarang Harus Hati-hati Oke Karena Apa Karena Kita Tidak Bisa Mengelak Karena Sekarang Sudah Diterbitkan Secara Online Online Itu Artinya Apa Online Itu Artinya Miliknya Publik Anda Pernah Menerbitkan Artikel Di Zimbabwe Sana Yang Mungkin Terpencil Kalau Sudah Online Itu Artinya Bisa Diakses Oleh Siapapun Oke Jadi Ini Hati-hati Sudah 10 Menit Tambah Ini Oke Indeks Jurnal Nah Hari Ini Itu Kita Masih Ya Ini Kritik Kita Masih Menghamba Pada Lembaga Pengindeks Jurnal Artinya Apa Jurnal Itu Dikatakan Baik Apa Tidak Itu Tergantung Di Indeks Di Mana Kijis Anda Mengatakan Kijis Itu Jurnal Yang Bagus Reputasi Gara-garanya Satu Di Indeks Di Sekobus Padahal Sama Jurnalnya Jelek Sebetulnya Pengelolanya Sama Yang Dulu Sama Sekarang Tapi Gara-gara Di Indeks Sekobus Orang Kemudian Mengatakan Oh Ini Jurnal Bagus Sekobus Nah Kita Masih Kayak Gitu Ini Kritik Kita Sehingga Jurnal Itu Bagus Apa Tidak Tergantung Siapa Yang Mengindeks Jurnal Sejelek Apapun Kalau Sudah Terindeks Sekobus Tiba-tiba Dianggap Jurnal Bagus Itu Sehingga Ya Pengindek Ini Masih Menjadi Penilaian Terhadap Oh Jurnal Ini Berreputasi Apa Tidak Nanti Bapak Ibu Sekarang Ini Banyak Lembaga Pengindeks Yang Sudah Menyediakan Artikel-artikel Dan Itu Nanti Bisa Melalui Seleksi Nah Di Indonesia Sekarang Lembaga Pengindeks Untuk Menilai Sebuah Artikel Jurnal Sekarang Sudah Ada Di Sinta Sinta Itu Sudah Dibagi Menjadi 6 Grade Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu Artikel Bapak Itu Bagus Apa Tidak Kalau Artikel Bapak Walaupun Bagus Penelitiannya 200 Tahun Tapi Diterbitkan Di Sinta 6 Ya Tetap Dianggap Artikel Bapak Kurang Bagus Artikel Bapak Mungkin Jelek Biasa Tapi Karena Punya Kenalan Orang Dalam Diterbitkan Di Sekopus Sinta 1 Ya Tetap Dianggap Sebagai Artikel Bapak Itu Bagus Itu Itu Masih Berlaku Nah Itu Kritik Kita Karena Apa Karena Kita Masih Mengabdikan Diri Kepada Pengindeks Lembaga Pengindeks Termasuk Sinta Nah Informasi Bapak Ibu Sekarang Jurnal Di Indonesia Yang Sudah Terindeks Di Sinta Itu Sebanyak 7.412 Jurnal Yang Belum Terindeks Di Sinta Barangkali Dua Kali Lipat Lebih Banyak Dari Yang Terindeks Jadi Kalau Hari Ini Pak Saya Tidak Dapat Jurnal Itu Alasan Klasik Yang Tidak Masuk Akal Karena Sesudah Ada 7.412 Jurnal Yang Terakretasi Atau Terindeks Sinta 976 Itu Sinta 2 Sinta 2 Sarat Menjadi Lektor Kepala Kalau Sudah Dokter Sinta 2 Itu Sudah Ada 976 Jurnal Karena Memang Selama 5 Tahun Ini Pemerintah Mengenjut Keberadaan Jurnal Karena Pada Waktunya Nanti Edaran Kemendikbud Tentang Kewajiban Publikasi Itu Akan Dilakukan Secara Resmi Salah Satu Klausul Nanti Ada Sarjana S1 Itu Harus Terbit Disinta Berapa Itu Nanti Akan Berlaku Makanya Pemerintah Mengenjut Jumlah Jurnal Karena Kalau Peraturan Itu Dibelakukan Sementara Tempatnya Tidak Ada Jurnalnya Tidak Ada Itu Masalah Sehingga Pemerintah Mengenjut Jurnalnya Dulu Dan Dalam 5 Tahun Terakhir Ini Dari Yang Belum Ada Seribu Sekarang Sudah Ada 7.412 Jurnal Oke Saya Lanjutkan Langsung Ya Nah Ini Lembaga Pengindek Yang Diakui Oleh Pemerintah Sebagai Lembaga Pengindek Yang Bisa Menjadikan Jurnal Itu Internasional Berreputasi Jadi Bapak Ibu Definisi Jurnal Internasional Berreputasi Itu Di Definisan Dua Ini Jika Jurnal Tersebut Terindek Di Satu Web Of Science Atau Clarivate Oke Oke Yang Kedua Atau Jurnal Tersebut Terindek Di Sekobus Nah Jadi Kita Masih Ini Jadi Kita Masih Mendefinisikan Jurnal Itu Bagus Atau Tidak Lewat Lembaga Pengindek Oke Ini Saya Lanjut Aja Kesini Oke Langsung Aja Kesini Nilai Sebuah Artikel Nah Nilai Artikel Itu Diukur Oleh Tiga Hal Ini Yang Pertama Adalah Originalitas Yang Kedua Adalah Novelty Atau Kebaruan Yang Ketiga Adalah Kontribusi Jadi Editor Itu Melihat Artikel Atau Naskah Itu Bagus Apa Tidak Ketika Memiliki Unsur Unsur Ini Ada Originalitas Ada Kebaruan Dan Ada Kontribusi Mengapa Harus Gini Ya Karena Sekarang Sudah Ada Jutaan Artikel Yang Dipublis Kalau Artikel Anda Itu Dipublis Tetapi Tidak Memiliki Hal Yang Baru Maka Diasumsikan Artikel Anda Tidak Memiliki Kontribusi Secara Ilmiah Kalau Tidak Ada Kontribusinya Ngapain Diterbitkan Ngapain Kita Meneliti Kalau Itu Sudah Diteliti Oleh Orang Lain Makanya Bahasanya Editor Itu Artikel Harus Punya Kebaruan Nah Itu Intinya Jadi Ini Sebelumnya Kan Satu Kebaruan Karena Dengan Ada Kebaruan Maka Akan Muncul Kontribusi Ilminya Nah Pertanyaan Selanjutnya Untuk Dapat Menemukan Kebaruan Nah Maka Kita Itu Harus Mengidentifikasi Apa Saja Yang Sudah Diterbitkan Oleh Orang Lain Terkait Dengan Fokus Penelitian Yang Akan Kita Lakukan Atau Akan Kita Terbitkan Oke Saya Ulangi Untuk Mengatakan Bahwa Artikel Kita Itu Baru Maka Kita Harus Mampu Menunjukkan Artikel Artikel Yang Lama Artikel Artikel Yang Lama Itu Nanti Akan Kita Telah Sehingga Kita Harus Melakukan Apa Yang Sebut Sebagai Literatur Review Atau Penelahan Artikel Artikel Yang Sudah Diterbitkan Oleh Orang Lain Sehingga Nggak Bisa Kemudian Kita Mengatakan Pak Pak Editor Artikel Saya Itu Baru Sekali Nggak Bisa Masih Bengkesan Itu Nggak Bisa Kaya Gitu Pokok Anyar Oh Nggak Bisa Kalau Kita Mengatakan Artikel Saya Itu Baru Maka Kita Menunjukkan Yang Lain Belum Ada Pak Yang Lama Lama Itu Belum Ada Membahas Artikel Saya Nah Intinya Gitu Nah Itu Kayak Seperti Itu Itu Harus Anda Tuangkan Di Artikel Jangan Kita Simpan Di Sini Sehingga Kita Itu Sebetulnya Kalau Mau Meneliti Sudah Menyimpan Hal Baru Apa Yang Akan Kita Sodurkan Kepada Editor Yang Itu Merupakan Representasi Dari Para Audien Atau Pembaca Ilmiah Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Meneliti Menelaah Artikel Artikel Yang Sudah Lama Nah Ini Intinya Mengapa Kita Harus Tahu Tadi POV Sama Post Viewer Untuk Mengatakan Ini Baru Pak Maka Maka Saya Harus Menelaah Artikel Artikel Yang Lama Mencari Hal Yang Belum Dikaji Oleh Peneliti Peneliti Terdahulu Sebelum Kita Oke Nah Sehingga Mau Tidak Mau Kita Itu Harus Memperbanyak Bacaan Kita Referensi Kita Melalui Penelitian Penelitian Yang Sudah Dipabrikasi Oleh Orang Lain Oke Oke Ini Biasanya Kita Kenal Dengan Istilah Research Gap Atau Kesenjangan Dalam Penelitian Jadi Kalau Kita Dulu Ini Masalahnya Apa Masalahnya Apa Kesenjangan Antara Desolon Dan Desen Itu Kan Kalau Penelitian Serius Mau Untuk Kebijakan Tapi Kalau Kita Penelitian Akademik Kan Tidak Harus Menyelesaikan Masalah Tapi Menyelesaikan Gap Yang Ada Dalam Riset Sebelumnya Sehingga Kita Harus Mampu Untuk Mencari Riset Gap Apa Yang Sebetulnya Belum Terjawab Oleh Penelitian Penelitian Terdahulu Mungkin Ini Nanti Bisa Dibaca Saja Intinya Adalah Kita Mencari Penelitian Sebelumnya Menelaah Dan Mendeskripsikan Apa Yang Belum Ada Di Penelitian Sebelumnya Saya Sering Mengatakan Bahwa Celah Terhadap Kebaruan Itu Mungkin Sangat Sempit Tapi Itu Harus Kita Cari Apalagi Kalau Kita Orang-orang Tarbia Itu Sudah Berapa Juta Sekripsi Yang Resis Yang Mungkin Itu Itu Aja Metode Pembelajaran Media Pembelajaran Seperti itu Kita Harus Mencari Hal Apa Yang Belum Dikasih Orang Akhirnya Biasanya Jurusnya Satu Lokasi Lokasi Termasuk Nilai Kebaruan Karena Apa Nyatanya Belum Diteliti Oleh Orang Ngelesnya Orang Tarbia Tapi Itu Benar Secara Logika Benar Karena Apa Kamu Sudah Meneliti Media Pembelajaran Di Sekolah A Tapi Kan Belum Disini Nah Itu Celah Sempit Yang Biasanya Bisa Dipakai Untuk Pembenaran Bahwa Kita Ada Kebaruan Meskipun Enggak Disukai Editor Minimal Disukai Pembimbing Akhirnya Bisa Selesai Oke Nah Itu Gap Riset Oke Literatur Review Ini Tadi ya Literatur Review Saya Rasa Tidak Perlu Dibaca Saya Langsung Ke Ini Software Pembantu Jadi Kita Oleh Panitia Diminta Untuk Dua Hal Ini Ada Software Yang Membantu Kita Bagaimana Mencari Kecenderungan Penelitian Penelitian Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Lain Sebelum Kita Yang Pertama Adalah Publish All Paris Ini Adalah Aplikasi Untuk Memanen Data Walaupun Sebenarnya Ini Sekarang Ini Ya Penting Tapi Kita Harus Dengan POP Kita Bisa Melakukan Telah Terhadap Literatur Yang Kedua Adalah Menggunakan Force Viewer Ini Hanya Untuk Melihat Kecenderungan Yang Divisualkan Itu Kecenderungan Divisualkan Walaupun Memang Kadang-kadang Untuk Ilmu-ilmu Sosial Force Viewer Agak Sulit Untuk Membaca Kebaruan Mengapa? Karena Tadi Ilmu Sosial Itu Ilmu Yang Tidak Jelas Kalau Air Dicampur Sama Minyak Mau Di Amerika Mau Di Kutub Utara Mau Kediri Kan Sama Tidak Bisa Ketemu Karena Ilmu Pasti Tapi Kalau Ilmu Sosial Beda Fenomena Poligami Dimanapun Akan Melihat Melalui Fenomena Yang Berbeda Pembelajaran Daring Walaupun Sudah Ada Yang Meneliti Tapi Karena Lokasinya Beda Itu Akan Berbeda Karena Itu Ranahnya Ilmu Sosial Tapi Tidak Apa-apa Kita Nanti Akan Melihat Kecenderungan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Ibu Sudah Men Download Sudah Oke Mungkin Sudah Familiar Atau Mungkin Tujuannya Saya Datang Sini Untuk Menguji Saya Bisa Apa Enggak Sebelumnya Sudah Tahu Oke Karena Yang Pertama Ini Ini Tampilannya Barangkali Bisa Dilihat Jadi Ini Adalah Software Yang Nantinya Kita Memanen Data Sebenarnya Bukan Data Tapi Metadata Metadata Itu Keperluannya Adalah Untuk Apa Satu Bisa Untuk Membaca Hal-hal Yang Terkait Dengan Temuan Karena Biasanya Ada Abstraknya Yang Kedua Bisa Untuk Nanti Di Export Atau Mungkin Di Import Melalui Management Referensi Oke Misalnya Kita Sudah Mengunduh Artikel Ini Nanti Kita Bisa Untuk Kita Convert Di Data Yotero Maupun Di Data Mendeley Itu Bisa Apa Saja Yang Bisa Kita Gunakan Nah Kalau Di POP Saya Tau Yang Ini Yang Terbaru Sudah Ada Perubahan Apa Belum Crossref Nah Ini Yang Pertama Adalah Crossref Jadi Kalau Kita Mau Mengunduh Artikel Artikel Yang Ada Di Crossref Ribuan Artikel Dengan Hitungan Detik Kita Bisa Menggunakan POP Ini Yang Kedua Adalah Google Scholar Nah Ini Sudah Sangat Lazim Google Scholar Bisa Kita Gunakan Untuk Mendownload Secara Bersama Sama Cepat Kalau Kita Misalnya Oke Misalnya Kita Buka Nah Di Google Scholar Ini Juga Bisa Tetapi Kalau Kita Mau Mencari Data Secara Agregat Itu Terbatas Misalnya Kita Mau Meneliti Tentang Apa Ya Pembelajaran Apa Ya Online Nah Ini Akan Dibatasi Ini Per Artikel Paling Berapa Ini Sepuluh Atau Berapa Ini Jadi Kalau Kita Mau Download Semua Sampai Halaman Berapa Ini Harus Satu 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 Dan Itu Datanya Tersimpannya Ya Bisa Di Yotero Tapi Nanti Ya Bisa Tetapi Per Halaman Per Lembar Tetapi Kalau Kita Menggunakan POP Tinggal Kita Misalnya Ini Pakai Guru Sekuler Kita Cari Apa Pembelajaran Online Kita Bisa Ini Misalnya Kita Mau 10 Tahun Terakhir Berarti 2012 Sampai 2022 Nah Kita Tinggal Cari Pembelajaran Oh De Yang Pembelajaran 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 Sudah Bisa Ya Tulisannya Kurang lengkap Pembelajaran Pembelaran Itu Tulisannya Sorry Sorry Pembelaran Pembelaran Pembelajaran Pembelajaran Online Coba Yang Sama Ya Ini Oke Kita Coba Pakai Ini Aja Ya Pakai Pro Crossref Ya Bisa Coba Oke Crossref Ini Juga Merupakan Pengindek Gratis Juga Bisa Kita Gunakan Nah Nah Misalnya Kita Akan Akan Bisa Bisa Mengunduh Di Webnya Crossref Ini Kita Sudah Dapatkan Kalau Kita Mau Melihat Tinggal Diklik Biasanya Karena Ini Berbasis Doi Nah Ini Akan Nyambung Ke Artikel Yang Kalau Kita Mau Baca Kalau Enggak Enggak Usah Enggak Apa Ini Akan Kita Tetapi Kita Akan Menyimpan Metadata Ini Kedalam Perpustakaan Kita Kalau Mau Nanti Di Convert Ke Yotero Mendeley Itu Langsung Bisa Sehingga Ketika Kita Mau Mengutip Tinggal Kita Memanggil Di Microsoft Ya Tinggal Nanti Kita Akan Tahu Penulisnya Siapa Secara Otomatis Jadi Ini Kelebihannya Jadi Kita Bisa Mengakses Secara Banyak Dan Datanya Bisa Kita Simpan Termasuk Adalah Sekopus Kita Juga Bisa Sekopus Kalau Kita Langganan Sekopus Nah Yang Enggak Bisa Enggak Bisa Tapi Kalau Misalnya Crossref Itu Sudah Banyak Sekali Hanya Saja Kalau Di Sekopus Nanti Agak Lengkap Datanya Karena Apa Karena Dia Bisa Melihat Tentang Sitasinya Siapa Dan Sebagainya Oke Nah Hal Hal Yang Sama Bisa Kita Manfaatkan Melalui Dimension Ini Jadi Karena Kalau Di POP Itu Data Metadata Yang Berhasil Diunduh Itu Nanti Akan Sangat Umum Sehingga Analisisnya Nanti Bisa Analisis Tentang Tema Tetapi Kalau Kita Langsung Ke Websitenya Misalnya Ke Dimension Ini Yang Merupakan Pengindik Berbasis Crossref Dan Berbasis DOI Maka Kita Akan Data Dapat Metadata Secara Lengkap Termasuk Sitasi Dan Negaranya Sehingga Nanti Kita Akan Lebih Bisa Menganalisis Secara Lebih Akurat Misalnya Tinggal Kita Misalnya Ini Apa Tadi Pembelajaran Daring Apa Online Pembelajaran Daring Daring Kita Mengetikan Pembelajaran Daring Dimension Itu Kita Akan Mendapatkan 16.000 Data Dan Ini Bisa Kita Simpan Metadatanya Tinggal Kita Ini Tapi Saratnya Kita Harus Login Dulu Login Free Nanti Bisa Dicoba Sehingga Kita Bisa Menyimpan Metadata Ini Kedalam Bentuk Yang Kita Inginkan Misalnya Kita Mau Menyimpannya Kedalam Bentuk Ini Karena Kita Mau Gunakan Ini Ke First Viewer Kita Simpan Disini Kemudian Kita Kita Klik Nanti Akan Muncul Progress Ini Tadi Sudah Saya Sebetulnya Tinggal Ini Nanti Karena Tadi Sudah Saya Coba Ini Nanti Kita Tinggal Misalnya Kita X Oke Kita Mendapatkan Data Ini Data Inilah Nanti Yang Bisa Kita Olah Kedalam Force Viewer Meskipun Sebetulnya Kalau Ilmu-ilmu Sosial Sebenarnya Cukup Dibaca Tetapi Nanti Akan Kita Pilih Tentang Jaringan Jaringan Yang Terkait Dengan Penulisan Yang Kedua Yang Kedua Foss Foss Viewer Nah Ini Foss Viewer Itu Untuk Menampilkan Keterkaitan Antara Penulis Kopenulis Tema Kemudian Negara Nah Itu Bisa Kita Analisis Oke Misalnya Ini Oke Saya Pelan Ini Kita Bisa Menganalisis Co Authorship Kepengarangan Penulis Dan Sebagainya Kemudian Kata kunci Sitasi Pakai Sini Kalau Kita Mau Melihat Ini Hal Yang Terkait Dengan Tema Secara Teks Datanya Itu Di Bawah Sini Coba Kita Kesini Dulu Karena Kita Tadi Melalui Dimension Maka Kita Klik Yang Atas Kalau Kita Download Di POP Yang Versinya RIS Ini Yang Bawah Atau Kalau Kita Pakai API Kita Masuk Ke Akun Ini Pakai Yang Nomor Tiga Ini Karena Tadi Yang Kita Simpan Dari Dimension Kita Pakai Dimension Saja Oke Tadi Kita Cari Tadi Di Desktop Ini Oke Nah Ini Yang Saya Masukkan Kalau Dari POP Nanti Munculnya Tidak Selengkap Ini Karena Datanya Sangat Umum Oke Kita Ke POP Dulu Misalnya Ini Kita Simpan Kita Simpan Bentuknya Ini Kita Simpan Dalam Bentuk RIS Ini RIS Kita Simpan Di Desktop Aja Oke Kalau Melalui POP Karena Datanya Itu Tidak Selengkap Kalau Kita Melalui CSV Itu Nanti Akan Ini Ya Kita Karena Ini RIS Kita Ini RIS Kita Buka Tadi Di Desktop Ini RIS Ini Nah Ini Tidak Muncul Negara Tidak Muncul Tentang Tema Dan Sebagainya Oke Karena Apa Karena Kalau Kita Download Melalui POP Itu Metadatanya Sangat Umum Tidak Bisa Mendeteksi Negara Tidak Bisa Mendeteksi Tentang Tema Nah Ini Sangat Umum Lain Kalau Ini Ini Dari POP Kita Bandingkan Ketika Kita Download Langsung Melalui Dimension Oke Ini Dimension Kita Atas Ini Tadi Nah Ini Ada Citasinya Bisa Dibaca Ada Bibliografik Koping Bisa Dibaca Co-citation Bisa Dianalisis Organisasi Bisa Dianalisis Atau Afiliasinya Kemudian Negaranya Itu Bisa Dianalisis Misalnya Kita Mau Menganalisis Tentang Citasi Oke Citasi Dokumen Dokumen Kita Tinggal Pilih Karena Kalau Kita Harus Minimum Disitasi Oleh Berapa Dokumen Kita Misalnya Biar Ini Agak Kecil Yang Dua Kali Disitasi Ini Ada 346 Dokumen Yang Akan Membuat Gambar Atau Visual Nah Langkah Terakhir Ini Yang Sebetulnya Njeliputnya Disini Tapi Kalau Ini Kita Analisis Berdasarkan Citasi Itu Agak Valid Dibandingkan Kalau Didasarkan Pada Kata-kata Yang Yang Sering Disebut Oke Ini Nah Kita Klik Yes Maka Akan Muncul Gambar Tentang Jaringan Orang-orang Yang Pernah Menulis Tentang Pembelajaran Online Beserta Tahunnya Beserta Dia Mengcitasi Karyanya Siapa Sebelumnya Misalnya Nah Ini Jadi Unitasari Ini Berarti Disitasi Oleh Ini Oleh Permatasari Berarti 2021 Karena Ini 2020 Disitasi Oleh Artikel-artikel Yang Sudah Terbit Setelahnya Jadi Ini Misalnya Karyanya Ini 2020 Yang Agak Besar Dewi Ini Itu Banyak Disitasi Oleh Orang-orang 2021 Sama 2002 Ini Nah Jadi Sebenarnya Nanti Anda Bisa Mencari Misalnya Nanti Anda Punya Tulisan Apa Anda Nanti Unduh Temanya Nanti Muncul Nggak Nama Anda Disini Kalau Tulisan Dengan Banyak Disitasi Maka Akan Muncul Karena Apa Yang Dimunculkan Itu Yang Sudah Disitasi Karena Tadi Itu Sudah Mengfilter Data-data Yang Tidak Pernah Disitasi Itu Tidak Muncul Disini Oke Nah Ini Gambarannya Jadi Sejaring Orang-orang Yang Menulis Tentang Sama Dan Orang-orang Yang Meng Meng Citasi Tulisan-tulisan Tertentu Misalnya Ini Ya Anugrahana Ini Banyak Disitasi Oleh Beberapa Orang Untuk Melihat Overlay-nya Ini Tinggal Kita Klik Maka Ini Adalah Perkembangan Tahun Ya Yang Semakin Gelap Biru Ini Semakin Lama Yang Kesini Itu Semakin Baru Jadi Yang 2021 Berarti Penelitian-penelitian Yang Agak Relatif Baru Terkait Dengan Tema Pembelajaran Online Nah Sehingga Melalui Ini Nanti Kita Bisa Memunculkan Kebaruan Apa Dengan Cara Melihat Peta Orang Yang Pernah Menulis Pembelajaran Itu Nanti Kita Analisis Karena Ini Citasinya Berdasarkan Yang Baik Kita Cek Misalnya Si Anugrah Anugrahana Menulis Tentang Apa Nanti Kita Bisa Melihat Orang-orang Yang Pernah Meng Citasi Terkait Ini Oke Nah Itu Itu Salah Satu Menganalisis Berdasarkan Citasi Kalau Kita Menganalisis Misalnya Dari POP Tadi Kita Coba Lagi Karena Tadi Dari Ini Dari POP Ini RIS Kita Pakai Kita Untuk Menganalisis Tentang Kecenderungan Kita Menggunakan Ini Create A Map Based On Text Data Ini Kita Menggunakan RIS Berarti Ini Oke Kalau Ini Sudah Tidak Penulis Lagi Tapi Adalah Kata Yang Sering Muncul Saya Ulangi Lagi Kata Yang Sering Muncul Karena Alat Ini Mendeteksi Kata-kata Yang Sering Muncul Jadi Kita Juga Tidak Bisa Beriman 100% Kepada Alat Ini Karena Apa Dia Robot Dia Hanya Membaca Kata-kata Yang Biasanya Sering Muncul Oke Ini Ini Akan Mengekstrak Karena Tadi Banyak Sekali Yang Di Oke Kita Lanjutkan Next Jadi Ada 30 30 30 335 Ya Ini Terlalu Sudah Cukup Banyak Kalau Kita Ini Perkecil Maka Angkanya Semakin Besar Kita Pakai 10 Saja Ada 200 Ini 201 Kata Yang Harus Kita Nah Nah Yang Yang Sulit Kita Mengedit Kata-kata Apa Yang Sekiranya Atau Istilah Apa Yang Sekiranya Itu Terkait Dengan Yang Yang Akan Kita Analisis Karena Apa Semua Kata Yang Pernah Muncul Itu Biasanya Akan Masuk Di Sini Termasuk Misalnya Ini Kata Dan Kata Namun Kata Ini Itu Harus Kita Filter Aja Kita Keluarkan Yaitu Dalam Yang Menjadi Telah Penelitian Ini Dilakukan Misalnya Jadi Memang Ini Nanti Tergantung Kita Memilih Istilah Yang Relevan Karena Ini Berbasis Pada Kata-kata Yang Berulang Dan Ini Mengambil Tadi Dari Judul Dan Abstrak Kita Ketik Nah Akan Muncul Ini Karena Tadi Saya Tidak Seleksi Saya Tidak Filter Seharusnya Ini Difilter Maka Nanti Akan Muncul Jejaring Yang Terkait Dengan Istilah Atau Tema-tema Tertentu Terkait Pembelajaran Jadi Ada Misalnya Metode Ini Nanti Ada Berjejaring Dengan Apa Ya Seperti Yang Saya katakan Tadi Kalau ilmu-ilmu Sosial Hal itu Nanti Nanti Akan Agak Sulit Berbeda Kalau Misalnya Ilmu-ilmu Eksak Tentang Misalnya Temuan-temuan Makan Mereka Akan Menghasilkan Ini Tema-tema Yang Sudah Ada Sehingga Nanti Kalau Kita Mau Mencari Kebaruan Kita Harus Melihat Hal-hal Apa Yang Belum Ada Di Sejaring-sejaring Ini Oke Nah Kita Kalau Warnanya Yang Depan Sebelahnya Ini Jadi Tidak Terlalu Rumit Karena Biasanya Hanya Ada Warna Merah Dan Hijau Jadi Sering-sering Diulang Aja Ini Hasilnya Tidak Ada Hal Lain Yang Misalnya Terkait Dengan Ini Tema-tema Yang Agak Baru Tema-tema Yang Agak Penting Oke Sampai Jumlah 12 Oke Oke Kita Jumlah Itu Lagi-lagi Tadi Ini Nanti Tidak Bisa Kita Percaya Dengan Ini Hanya Untuk Memetakan Alat Bantu Saja Untuk Memetakan Bagaimana Perkembangan Tema Tema Yang Terkait Kalau Kita Mau Cari Tadi Penulis Bisa Penulis Menulis Siapa Disitasi Oleh Siapa Kecenderungannya Seperti Apa Nanti Bisa Tergantung Kita Memilih Tadi Basis Analisisnya Seperti Apa Oke Saya rasa Itu Karena Ini Pengantar Mungkin Dipraktekan Atau Nanti Melalui Panduan Tutorial Youtube Banyak Sekali Tentang Ini Tapi Saya Secara Pribadi Agak Ini Kalau Ilmu Sosial Kelihatannya Agak Ini Kecuali Kalau Kita Mau Melakukan Semacam Penelitian Tentang Biblio Metrik Ya Nah Itu Nanti Mungkin Barangkali Akan Agak Relevan Terima kasih Setelah Ini Mungkin Bisa Tanya Jawab Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Kepada Pak Mustahkim Para Peserta Pelatihan Yang Kami Hormati Ya Setelah Beliau Menyampaikan Beberapa Materi Tentang Ya POP Vios Dan Lain-lain Nah Mungkin Ada Yang Perlu Disampaikan Untuk Menggali Lebih Jauh Nah Beberapa Hal Tentang Aplikasi Ini Untuk Penelitian Para Peserta Sekalian Jadi Biasanya Begini Saya Kira Pak Mustahkim Juga Sudah Biasanya Kan Kalau Kita Sedang Menemua S3 Itu Ketika Promotornya Siapa Atau Pemimbingnya Siapa Itu kan Mesti Ada Ada Doktrin Dari Promotor Nanti Tolong Buku Saya Artikel Saya Dikutip Itu Doktrin Yang Selalu Disampaikan Oleh Para Promotor Atau Para Pembimbing Kita Nah Mungkin Dari Aplikasi Ini Nah Nanti Bisa Untuk Melacak Lebih Jauh Misalnya Nah Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Berapa Hal Yang Ingin Disampaikan Nah Terkait Dengan Ya Nan POP Nah Dengan Beberapa Analisis Nah Tadi Yang Sebelum Saya Lihat Itu Bagaimana Ya Mengekspor Dari POP Ke Zotero Nah Saya Kira Pelat Zotero Mendeley Beberapa Kali Kita Sudah Lakukan Pelatihan Pak Musna Kim Nah Bagaimana Kita Mengekspor Dari Apa Dari POP Atau Dari Dimension Ke Mendeley Dan Zotero Misalnya Atau Ada Yang Lain Monggo Silahkan Adakah Ada Yang Mau Disampaikan Lanjut Ada Ada Yang Disampaikan Tidak Ada Dilanjutkan Terus Oh Lanjut Ya Lanjut Kayaknya Asik Asik Praktek Memang Tidak Bisa Sekali Jadi Begini Langsung Bisa Karena Mungkin Ada Yang Baru Download Dan Lain Lain Silahkan Kalau Kita Punya Ini Ya Akses Ke Skopus Kita Juga Bisa Nanti Membaca Melalui FOS Viewer Misalnya Tema Apa Mumpung Ini Saya Punya Akses Ke Skopus Mungkin Tema Apa Yang Mau Dicarikan Apa Judulnya Apa Kekerasan Bahasa Inggrisnya Apa Ya Ini Buat Apa Berarti Kekerasan Seksual Gimana Early Tadi R ED Benar Gini Ya Kommer Aki Ini R Nya 2 Ada 1.480 dokumen ya Yang Ada Di Skopus Oke Coba kita Ambil semua ya Ini kita Centang Kita Mau Ini ya Kita Oke Nah Kalau di Skopus Datanya Tergantung Kita Mau Kita Tambah Apa Karena Ini Akan Kita Lihat Metadatanya Oke Banyak sekali ya Besar sekali Ini Tanya Oke Kita Sudah Ini ya Dengan Kata kunci Tadi ya Post Merit Itu Sudah Mendapatkan Sekitar 1.480 Dokumen Jadi dokumen Ini adalah Artikel yang Terbit Atau Publish Di Skopus Sehingga Nanti Datanya Adalah Data Secara Internasional Ya Banyak Hal yang Terkait Dengan Ini Dengan Kawin Paksa Atau Yang Terkait Dengan Perkawinan Ini Ini Jurnalnya Ada Yang Misalnya Ini Kesehatan Deproduksi Jurnal Tentang Laporan Sentik Oke Ini Sudah Kita Ambil Nah Kita Coba Ini Kita Meneliti Tentang Kecenderungan Negara Misalnya Negara Yang Terkait Dengan Kesehatan Tadi Kita Simpan Di Download Tujuh Oke Lama Lama Terkait Kesehatan 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 Lama laptopnya apa apanya nih ya Iya biasanya cepet loh Oh ya coba kita ini ya kita unit yang kita analisis adalah misalnya apa ini negaranya ya oke ya kesenderungan tentang ini jadi ini untuk memetakan negara ya jadi orang-orang yang banyak penelitiannya itu adalah yang paling banyak berkolaborasi dengan berbagai ini adalah Amerika bahkan Indonesia mungkin belum ada ya ini Malaysia ada kolaborasinya dengan Ethiopia dengan Bangladesh dengan Inggris ya Indonesia dimana ini kelihatan ya boleh jadi orang Indonesia meliti tapi tidak masuk di sekopus gitu ya karena basis datanya kita tadi menggunakan sekopus jadi iya kok nggak ada ya Nah ini berarti kan ini berarti kan peluang ya jadi kajian-kajian tentang ini di sekopus berbasis pada penulis negaranya itu masih sangat sedikit artinya juga kajian-kajian kekerasan keluarga dan apa tadi ya yang terkait dengan pekawin paksa tadi di Indonesia mungkin masih belum banyak dipublish di jurnal-jurnal internasional ya atau misalnya Indonesia itu mungkin di luar ini ya ini tidak ada ya Taiwan karena yang karena yang apa yang di luar ini adalah yang menulisnya tidak melakukan kolaborasi secara internasional oke jadi ini kecenderungannya kalau tahunnya yang baru berarti yang kuning ini di Malaysia Rusia Polandia nah ini agak-agak baru karena warnanya kuning kita coba analisis tidak negaranya ya tapi keterkaitan dengan citasi siapa yang meng citasi gitu ya yang sekali saja dua kali aja disitasi ini dia 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 moin ya sebenarnya agak ada penelitian yang 91 juga ya karena ini datanya tadi tidak kita filter ya jadi semua data yang ada di sekopus jadi seperti misalnya ini 91 2013 2002 ini ya malah banyak dirujuk kelihatannya ini hai 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 oke ini gambarannya tentang ya keterkaitan ya karena kalau di penelitian itu biasanya juga dipertimbangkan kolaborasi secara internasional karena asumsinya tema itu internasional dan dilakukan penelitian yang kolaboratif antar beberapa penulis ya kayak ini kecenderungannya Atau mau kita lihat tema yang terkait ya misalnya kita pakai ini tapi pakai skopus Oh sorry sorry bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak muda ini tadi ada ya pernikahan dini kemudian pendidikan ya ada status pernikahan resiko oke yang nyebang sini bisa ke budaya ya bisa ke budaya kuasa misalnya kalau kita ini ya kekuasa power ini yang kata kunci yang kita gunakan tadi ya pernikahan itu yang terkait tadi misalnya dengan ini ya trafficking, kekerasan seksual, kriminalitas, keadilan penyintas, survivor ya keadilan kemanusiaan misalnya gini ya oke kalau tadi diedit sesuai misalnya kecenderungan istilah-istilah yang terkait mungkin nanti hasilnya tidak tapi kalau bahasa Inggris mending ya kalau sepapun mending tapi kalau sudah datanya Google Scholar nanti akan agak berantakan nah itulah mengapa basis data itu akan mempengaruhi kualitas penelitian kita karena misalnya kalau yang kita referensi itu data-data dari Google Scholar, Sinta 6 itu dianggap data itu masih bermasalah karena kadang-kadang ya tahulah ya maaf jurnal-jurnal di Sinta 6 itu bagaimana proses reviewnya kan kadang-kadang sehingga kadang-kadang juga artikelnya dianggap lain kalau misalnya di Sekopo sudah reviewnya aja sehingga sulitnya bukan main gitu ya sehingga ketika dia publish itu artikelnya itu ya dianggap sudah paripurna lah kira-kira gitu nah itu berbeda kalau misalnya sehingga kadang-kadang banyak editor yang mempertimbangkan referensi dan di penelitian penilaian akreditasi kita referensi juga akan dipertimbangkan gitu ya dipertimbangkan meskipun akan terlalu apa ya terlalu naif kalau penilai itu sampai melihat ini dari jurnal apa saya rasa tidak ya saya rasa tidak apalagi asesor jurnal ya saya juga saya kalau menilai jurnal itu nggak sampai situ karena apalagi sekarang jadi kasih jurnal banyak gitu ya tapi setidaknya kalau misalnya itu nanti ada nama jurnalnya itu yang mencerminkan jurnal-jurnal yang bagus itu akan menjadi pertimbangan editor oke itu Bapak Ibu ya itu intinya gitu ya karena untuk bisa harus dicoba-coba gitu ya nggak mungkin langsung bisa kemudian intinya kita tidak bisa memutuskan keputusan bahwa ini mengandung kebaruan ini merupakan apa ya tema yang tanpa kita percaya 100% kepada alat itu juga sangat naif ya sehingga tetap kita harus membaca artikelnya membaca temuannya di jurnal ini hanya untuk membantu diantara belantara artikel-artikel yang pernah pabris secara itu barangkali nanti ada tanya jawab kembali setelah dibuka saya kembalikan kepada mentorator oke terima kasih Pak Mustahkim hadirin yang kami hormati ya diskusi kisah masih ada beberapa menit lagi kami persilahkan kalau ada yang ingin disampaikan jadi ya paling tidak hari ini kita apa sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana kegunaan tool-tool tersebut untuk mendukung penelitian kita baik itu tesis maupun disertasi jadi beberapa kampus sudah mensaratkan misalnya kalau disertasi benar referensi dari skopusnya berapa atau ya harus terbit di skopus misalnya UNY itu dua jurnal berreputasi jadi sebelum terbuka harus sudah submit paling tidak di dua jurnal berreputasi internasional saya kira itu kalau ada yang ingin disampaikan berkait dengan materi kali ini silakan enggak ada cukup cukup enggak ada yang punya keinginan untuk submit di kijis oh ada ya oh ya ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini hadirin yang berbahagia ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mustakim bermanfaat bagi kemajuan studi Bapak Ibu sekalian ya saya kira memang tidak bisa sekali jadi nanti mungkin akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan pelatihan yang lain atau ngopi-ngopi bareng begitu nah materinya ya nanti POP skopus dan lain-lain saya kira demikian Pak Mustakim ingin menyampaikan closing statement ya silahkan kayak Pak tadi ya Pak Adi tadi disertasi yang baik ya yang selesai lah karena saya belum selesai masalahnya ya terima kasih Pak Mustakim jadi ya memang itu itu guyonan tapi guyonan itu memang menjadi kenyataan jadi disertasi tesis yang baik itu tesis yang selesai dan itu dibuktikan jadi beberapa minggu ini mohon maaf pasal serjain itu crowded untuk menghabiskan semester delapan jadi semester-semester kritis itu sehingga ada yang ya saya enggak perlu sampaikan ada yang pagi daftar malam diujikan tapi itu ya itu memang hari yang harus kita lakukan karena berangkat tadi tesis yang baik atau disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sekali lagi mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk Bapak Mustakim terima kasih Pak Mustakim mudah-mudahan Pak Mustakim selalu diberikan kesehatan dan ya beberapa ma'onah dari Allah SWT sehingga bisa bersama-sama mengawal ya jurnal sudah dibuktikan di Kudus untuk bereputasi internasional dan mudah-mudahan di YN Kediri juga akan segera lahir jurnal bereputasi internasional ya setahun atau dua tahun ke depan saya kira demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih Terima kasih